Dari sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah, kita semua mengetahui kalau asal usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Tiongkok Selatan. Dengan demikian, leluhur bangsa Indonesia adalah keturunan Tiongkok yang bermigrasi secara bergelombang sejak ribuan tahun yang lalu. Inilah yang hendak disembunyikan dan dihilangkan selama 32 tahun dalam pemerintahan Orde Baru. Maka melalui video ini, kita mau mengembalikan pada fakta yang sebenarnya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan belajar dari sejarahnya. Dengan bermodalkan perahu berjadi, nenek moyang kita mengarungi lautan yang luas dari Tiongkok Selatan sampai ke Kepulauan Nusantara menjadi cikal bakal suku-suku di Indonesia. Dan sesungguhnya, selain nenek moyang bangsa Indonesia adalah keturunan Tiongkok, sesungguhnya juga orang-orang Tiongkok ikut aktif dalam proses sejarah bangsa Indonesia. Dan suku Tiongkok sekarang ini juga berasal dari tempat yang sama. Dari catatan seorang biksu Buddha, I Ching, dalam perjalanannya ke Nusantara dan India, diketahui bahwa tahun 907, pada masa kerajaan Air Langga, telah ada koloni orang-orang Tiongkok di Tuban, Gresik, Jepara, Lasem, dan Rembang. Dan berdasar catatan dan peninggalan sejarah kita ketahui. Pada abad ke-15 zaman dinasti Ming, di tahun 1407, armada Laksamana Ceng Ho berlayar ke Nusantara, membentuk koloni muslim di Sambas dan Palembang, dan menumpas para bajak laut. Dalam perjalanan selanjutnya, armada Ceng Ho juga mendarat di Jawa. Di Semarang, ada kelenteng terbesar peninggalan budaya Ceng Ho, yaitu kelenteng Sampokong di Gedung Batu Semarang. Pada masa runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya kerajaan Islam di Nusantara, Profesor Dr. Selamat Mulyana, dalam bukunya yang pernah dilarang terbit oleh Kejaksaan Agung dalam pemerintahan Suharto, menyatakan apakah sebagian wali Songo adalah keturunan Tiongwa. Sunan Ampel atau Suhu dari Ampel, nama Tiongwanya Bong Sui Ho. Sunan Bonang adalah Bonang, anak Bo Sui Ho. Sunan Kalijogo, Gang Es Chang. Dan Sunan Kudus, Jatik Su. Dan juga adalah fakta bahwa pendiri kerajaan Islam pertama di Jawa, Raden Patah, adalah keturunan Tiongwa dengan nama Jinbun dan bergelar Senopati Jinbun. Di Jawa Tengah pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Ui Tiong Ham adalah seorang konglomerat yang dilahirkan di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 19 November 1866. Ia sangat tersohor pada dekade pertama abad ke-20 sebagai pemilik perusahaan Ui Tiong Ham Concern dan N.V. Kian Guam, yang keduanya berpusat di Semarang dan memiliki sejumlah anak perusahaan di bidang perkebunan tebu dan pabrik gula, perbankan, asuransi, dan bidang impor bahan-bahan pokok. Ui Tiong Ham juga ikut mendirikan Tiongwa Sang Hui atau Kamar Dagang Tiongwa dan selama beberapa tahun ikut aktif di dalamnya. Ia juga aktif dalam dunia pendidikan, menjadi pengurus dari Hua Ing Chun Si atau Chinese English School di Semarang. Sekolah ini didirikan untuk menampung lulusan-lulusan dari Tiongwa Hui Kwan yang ingin melanjutkan sekolahnya sampai perguruan tim. Dari sini, dapat kita simpulkan bahwa orang Tiongwa adalah nenek moyang bangsa Indonesia dan tokoh-tokoh dalam perjalanan sejarah kita. Bangsa Indonesia di masa revolusi kemerdekaan, telah banyak muncul tokoh-tokoh Tiongwa yang berjuang bagi kemerdekaan Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah tonggak lahirnya bangsa Indonesia. Lima orang pemuda dari suku Tiongwa hadir dan aktif sebagai panitia Kongres Pemuda Indonesia ke-2 ini. Mereka adalah Wikai Xiang, Lao Jan Hock, Jio Jin Kui, Kui Tiam Hong, dan Ihcan Mohamad Jia. Dan Kongres pemuda ini dilaksanakan di gedung milik orang Tiongwa yang bernama Sikong Leong. Dan di tempat ini pula, lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan gesekan biola oleh W.R. Supratman. Dan tercatat dalam sejarah bahwa Sinpo Koran Melayu Tiongwa sebagai harian terkemuka saat itu yang pertama kali menerbitkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan juga koran pertama yang secara resmi menggunakan dan mempopulerkan istilah Indonesia untuk menggantikan istilah Netherlands Indie atau istilah Irlander. Akibatnya, pemerintah kolonial Belanda mencabut iklan-iklannya. Pada tanggal 29 April 1945, dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dipimpin oleh Dr. Rajiman Widio Diningrat. Ada empat tokoh Tiongwa yang aktif di BPUPKI. Lim Kun Hian, Tan Eng Hua, Ui Tiang Chu, dan Ui Jon Hao. BPUPKI inilah yang merancang Undang-Undang Dasar 45, sehingga mereka dapat disebut sebagai Bapak Pendiri Bangsa. Dan satu tokoh Tiongwa yang duduk sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPKI, Dr. Randes Yam Chuan Bing. BPKI inilah yang mengesahkan dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Dr. Randes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama di Indonesia, serta mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Selamat tinggal, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempu yang sesingkat-singkatnya. Dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, tercatat nama Jio Ki Siong. Karena di rumahnya di Rengas Dengklok inilah, draft proklamasi dituliskan di atas kertas dan di rumah Jio Ki Siong ini pula, Ibu Fatmawati menjahit bendera pusaka merah putih. Selama 32 tahun, jasa orang-orang Tiongwa dan identitas Tiongwa Indonesia seakan menjadi suatu yang tabu untuk ditunjukkan. Namun sejarah tetap sejarah, karena fakta kebenarannya. Maka, selain piagam yang diberikan pada Jio Ki Siong oleh pemerintahan Soekarno di tahun 1961, juga kembali mendapat piagam penghargaan pada tahun 2012. Bangsa yang besar tahu menghargai pahlawannya. Maka, pada hari pahlawan 10 November 2009, kembali diakui seorang Tiongwa sebagai pahlawan nasional, Laksamana Muda John Lee. Dan pada tahun 2014, namanya juga diabadikan menjadi nama kapal perang Indonesia. Di era kemerdekaan, hampir di setiap lini kehidupan bangsa Indonesia, selalu muncul orang Tiongwa yang menjadi tokoh di bidangnya. dan menjadi kebanggaan bangsa. Kita pun tidak menduga, dalam beberapa kesempatan, Gus Dur, tokoh Nahdlatul Ulama, dan Presiden keempat Republik Indonesia, dengan terus terang mengaku, sebagai keturunan Tiongwa. Namun, kerusuhan demi kerusuhan, menjadi secara pahit bagi warga suku Tiongwa Indonesia. Dan kerusuhan Mei 1998, kembali, suku Tiongwa menjadi kurban. bukan hanya harta benda dan nyawa, namun juga kehormatannya, sebagai sesama warga Indonesia telah dinistakan. Kerusuhan Mei 1998 adalah noda hitam bagi bangsa Tiongwa. Kerusuhan terhadap warga suku Tiongwa Indonesia, yang masih saja terjadi, diakini masih ada masalah mendasar, yang perlu diatasi secara tuntas dan selamanya. Terima kasih.